Kabupaten Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan Rabu pagi 26 Januari 2022 menggelar acara Coffee Morning bersama anggota Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Rejang Lebong dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Acara Coffee Morning pagi itu dalam rangka meningkatkan kemitraan dan sinergisitas antara wartawan dan kepolisian serta Forkopimda sebagai wujud dukungan terhadap pembangunan daerah khususnya melalui pemberitaan. Hadir dalam Coffee Morning bareng Kapolres pagi itu Wakil Bupater Rejang Lebong Hendra Wahidiansyah, Sekedar Rejang Lebong Yusran Fauzi, Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Yadi Rahmat Sunaryadi, Komandan Kodim 0409 Letkol Trisnu Nofawan, Anggota DPRD Rejang Lebong Putra Mas Wigoro, Kepala Dinas Kesehatan Syahfawi, Ketua PWI Rejang Lebong Nur Muhammad dan anggota Polres serta wartawan yang tergabung dalam organisasi PWI Rejang Lebong. Ini kegiatan yang sangat menggunakan untuk kita semua, kita sedang mencerahkan masalah bagaimana Rejang Lebong ke depannya, masalah harting emas maupun masalah pembangunan yang lain. Jadi kita hari ini melakukan Coffee Morning bersama rekan-rekan Porto Pindah dan juga media. Artinya kita ingin berkolaborasi dan bersinergitas menjalin komunikasi antara Porto Pindah dan juga media bagaimana kita membangun Rejang Lebong ke depan ini lebih baik lagi dengan kebersamaan. Kita dari PWI Kabupaten Rejang Lebong, kita berharap sinergi antara jurnalis dengan TNI, Polri, dan Pemkap Rejang Lebong serta kejaksaan bisa berjalan berkesinambungan dan bisa saling beri support. Kami harapkan saya mau pilih dari pekerjaan DPRD dan juga maupun rakyat, semoga dengan adanya dari APN ini, prestasional ini, kita lebih sinergi antara pemerintahan dan TNI, Polri, dan juga pastinya wartawan yang ada di Rejang Lebong. Sampai jumpa di video selanjutnya.